14 calon jemaah haji, calon jemaah haji, Barita Utara kuota tambahan siap bertolak ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Keberangkatan mereka dilepas langsung oleh pejabat yang mewakili Bupati Barita Utara Nadal Syah. Asisten 1 pemerintah setda Berita Utara Everidi Nor dengan didampingi asisten 2 setda Ghazali Montalatua, Kamis 15 Juni 2023. Mereka dilepas keberangkatannya menuju Embarkasi Haji Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di Masjid Haji Muhammad Siddiq Islamic Center, Kelurahan Jambu, Usai, Sholat Subuh Berjamah. Dikatakan asisten 1 setda Everidi Nor bahwa 14 calon jemaah haji ini merupakan cadangan sehubungan adanya penambahan kuota ke 14 orang ini lulus dokumen pemberkasan dan pemeriksaan kesehatan. Dikatakannya jumlah kuota tambahan untuk Kalimantan Tengah berjumlah 98 orang termasuk diantaranya 14 calon jemaah haji asal Barita Utara. 14 calon jemaah haji Barita Utara tergabung di Kloter Terbang BDJ-18 akan bertolak ke Mekah Arab Saudi pada hari Jumat 16 Juni 2023 sekitar pukul 18.15 suwita. Sehari sebelum seluruh calon jemaah haji akan mengikuti berbagai serangkaian kegiatan di Embarkasi Haji Banjarbaru, Kalimantan Selatan, termasuk pemantapan manasik haji dan rangkaian kegiatan lainnya. Kaprodianto Batara TV mengabarkan.